Intro Kita kembali lagi di ERO NEWS Masih bersama saya Mr. Q Saya Regimon Dan juga sama Garit Eh ERO NEWS News Oke untuk ERO NEWS kali ini Kita akan membaca berita-berita Jepangan terkini Betul, sekarang sudah terupdate Nah untuk berita pertama Itu ada dari Universal Studio Jepang Nah jadi di tahun ini tuh Universal Studio Jepang akan memamerkan Atraksi-atraksi barunya Jadi ada Evangelion kemarin juga ada Ada Attack on Titan juga ada Nah ini yang paling baru ini Bakal ada Atraksi yang bertemakan Kyari Pamyu Wow Yuk Nah jadi atraksinya akan dimulai Dibuka antara tanggal 15 Januari Sampai 26 Juni Nah jadi yang mau ke Jepang Antara tanggal 15 Januari Bisa berkunjung ya Jadi bisa langsung nikmatin tuh Jadi karena Yang dipamyu-pamyu men Pasti kan atraksi itu aneh-aneh banget kan Yang bakal warna-warni Nah kan dia juga kawai ya kan Wow Nah itu dia berita pertama Jadi jangan lupa ke Jepang Untuk mampir ke Universal Studio Jepang ya Oke kita lanjut ke berita kedua Berita kedua ini ternyata ada seorang Gunpla Maker dari Korea Yang bernama Nam Kipok Ini berhasil Dia ngebuat Gundam Rx782 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 Miripnya dengan cat Ala anime Dengan cat ala anime Dia berhasil menipu mata banyak artisan Dengan hasil cat yang dilakukan Jadi dia tuh Jadi dia tuh Kan kalo misalkan Ngecat biasa ngebrush Biasanya tuh kan Jadi kayak ada kayak Besi-besi asli Besi Biasanya yang keliatan ya Nah dia nih kalo dia ini Dia bikinnya tuh Beneran kayak anime Jadi kalian kayak Ini cat Ini anime bukan si Jadi kayak gambar Dua dimensi Iya Wah Jadi itu Itu menipu Itu bisa jadi cara baru ya Untuk memamerkan gunpla lu ya Iya Karena biasanya orang Lebih kepengen si gunplanya itu Kelihatan realistis ya Ini justru Malah terlihat Dua dimensi Gokil 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 Nah untuk Berita ketiga nih Akan dibaca sama Halo Jadi Berita ketiga ini Aku akan Mengabarkan tentang Anime yang akan Mengudara Ada di Summer 2012 ini Yaitu Berjudul Love Love Sunshine Love Life Love Life Sunshine Love Life Sunshine Yeah Ini adalah Penerus dari Penerus dari Love Life Sebelumnya Dan kali ini Namanya adalah Upworks Mereka sendiri Telah mengeluarkan Single yang Yang berjudul Kimi no Kokoroga Kagai Teru Kai Dan juga Lagu ini Juga akan Masuk ke dalam Game Love Life School Idol Festival Yang ada di Android dan iPhone Main ga? Main ga? Main ga? Jangan ga? Jangan ga? Oh berarti ini Jangan sempet main kan? Sempet main tapi Saya mengalami kebuntuan Jadi udah Lumayan tuh Beli-beli gamesnya tuh Aduh Aduh Nah jadi Pokoknya kita akan menunggu Gimana? Apakah sepak terjang Accords ini Bakal bisa menyanyi Muse Ya ga? Berarti tokoh-tokohnya baru lagi ya? Baru lagi Jadi ini digambarkan Ini kan karakter utamanya Namanya Cika Takami Dia itu adalah Fans beratnya Muse Oh Seru kan? Seru kan? Jadi semacam Next gennya ya? Yoi Ginerasi barunya Nah karakter cover gue disini Namanya Daya Kurosawa Gue cakep banget gue Daya Kurosawa Yoi Oh Bukan ikan ya? Ya gue Cemen ya Kita nanti akan update lagi berarti Yes Ya udah kalau gitu Itu dia berita-berita terkinder di Jepang Betul Di Hero News Jangan lupa untuk terus ke www.traxonsky.com Banyak video baru nanti Tungguin aja Dan video lama juga gak kalah keren Hmmmm Semua juga bisa lo temukan di Youtube kita Trax FMJKT Yes Jangan lupa subscribe Comment dan juga Like ya Dari Lawaro Tenang Nah dan jangan lupa follow juga Add Curens Underscore Dan juga masuk ke blogspotnya di Curenday.com Eh bukan blogspot ya? Blog ya? Blogspot ya? Oke Curenday.com Iya Oke Sampai jumpa deh Hero Hero Ideas selanjutnya Dadah Bye 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 Sampai jumpa